Ada cerita serem lagi gak ai? Apaan sih cerita serem mulu? Ayolah ai, mampung jam kosong nih Yaudah, ini cerita pengalaman aku waktu kecil Ceritanya di tahun 2022 Pada zaman nge-copid itu Dan gabung sini yuk, dengerin cerita serem lagi Males ih, kemarin aja aku jadi takut ke kamar mandi sendirian Kalian ajalah, yang denger Aku ke kantin dulu ya Lanjut ai Jadi guys, waktu itu kan zaman covid Jadi kita gak bisa kemana-mana kan Aku ya di rumah aja gitu Main hp, makan, tidur, nonton tv gitu-gitu aja terus kan Lah, terus seremnya dimana? Sabar ih nyeletuk mulu Nah, aku inget banget tuh waktu itu Hari ulang tahun aku yang kelima Terus keluarga aku tetep ngerayainnya Tapi di rumah aja Tepatnya di halaman rumah Nah, dari kejauhan aku lihat ada anak cewek tuh Pakai gaun merah, hitam merah, sampai sepatunya juga merah Anaknya cantik banget Nah, aku kasihin aja ya ceritanya gimana Nah, waktu itu aku suruh mengujang fotoin kami berdua Terus aku ajak juga dia foto sama keluarga besar aku guys Oh iya, kemarin itu pas bangun tidur aku inget tuh Kita harus ngerjain tugas Jadi aku cari buku tugasnya di lemari Jadi guys, waktu aku buka lemari itu Gak sengaja aku nemuin foto ulang tahun aku yang kelima itu Tapi pas aku lihat kok aku foto sendirian ya Cewek itu dimana? Di sini aku udah mulai merinding nih Tapi aku pastiin lagi di foto berikutnya juga Dia ga ada guys Di dalam foto itu dia beneran ga ada Jadi ai sebenernya anak cewek itu hantu Kalau bener dia hantu berarti Waktu itu kamu ngomong sama hantu dong ai Kamu main sama hantu Nah itu dia Jadi karena penasaran Aku langsung tanya ke ibu aku dong ya kan Sumpah waktu itu bulu kudukku merinding semua Dan sebenernya kakek aku gemeter banget Bawa foto itu Terus langsung aku ceritain kronologinya ke ibu aku kan guys Ibuku kayaknya kurang percaya gitu sama cerita aku Tapi pas aku jelasin ciri-ciri cewek itu gimana Rambutnya gimana Terus baru ibu aku sadar Ternyata itu anak Bisurti Pembantu kami guys Seingat aku Bisurti udah ga kerja lagi sama kami Ternyata ibu bilang Bisurti berhenti Gara-gara Anaknya kecelakaan Sehari Sebelum aku ulang tahun guys Jadi itu beneran hantu dong Sumpah serem banget ai Tapi Kasian juga sih sama anak Bisurtinya Nah kata mamaku Bisurti bilang Kalau Anaknya itu pengen dateng ke ulang tahun aku guys Disitu aku langsung panik Campur aduk Pokoknya merinding banget guys Jadi baru aku ingat kenapa Mang Ujang waktu itu bingung Pas aku suruh fotoin aku sama temanku Ternyata bener dia ga liat apa-apa guys Terus ai sekarang kamu ada ga digangguin sama anak itu lagi? Iya ai apa Pernah dia dateng lagi Atau Dateng di mimpi kamu gak? Ya alhamdulillah sih Dia ga pernah dateng Mungkin dia cuman penasaran Pengen dateng di ulang tahun aku aja Makanya dia dateng di ulang tahun aku waktu itu guys Udah jam pulang nih guys Yuk pulang Nanti keburu hantu sekolahan ini muncul Gus jangan sembarangan Ren Tau ih udah jelas sekolahan kita ini angker Iya aku juga pernah denger ceritanya Tapi besok lah aku ceritain Yaudah yuk kita pulang aja Sampai jumpa